Karena kita tidak boleh kemana-mana, kita tidak boleh jalan-jalan, travel and tourism industry termasuk salah satu industri yang paling terpukul oleh COVID-19. Demikian juga dengan entertainment. Teman-teman tidak bisa clubbing mungkin, kalau yang clubbing, terus juga hotel, bar, and restoran itu juga industri yang terdampak oleh COVID-19. Conference trade show itu sekarang sudah tidak pernah karena kita lagi tidak boleh kumpul-kumpul, physical distancing juga, jadi conferences and trade show juga terdampak. Manufacturing juga termasuk salah satu yang terdampak karena kan kita sekarang sudah mulai mengurangi pembelian ya. Kita sudah tidak akan kemana-mana, pembelian kita lakukan secara online sehingga penjualan barang pun juga agak sedikit terhambat. Nah, tapi bagusnya dari industri-industri yang hit by coronavirus tadi, itu ada juga industri yang masih hiring during coronavirus. Misalnya apa? Misalnya ada shipping and delivery company. Karena kan sekarang kita sudah online nih semuanya, jadi kita ke online shop, kita beli, terus kemudian barang diantar ke rumah. That's why shipping and delivery company itu mereka masih di jalan. Online learning company, karena sekarang kita pada di rumah saja, jadi kita pembelajarannya pun kita lakukan secara online. Itu makanya mereka tidak terdampak oleh COVID-19. Apalagi kan sekarang pemerintahan Jokowi juga mau ada kartu prakerja di mana mereka bisa belajar online ya di situ. Nah, terus juga online stores itu juga tidak terdampak. Remote meeting and communication companies. Ingat nggak ketika Zoom sahamnya naik berkali-kali lipat karena platformnya digunakan selama COVID? Nah, itu juga salah satu perusahaan yang tidak terdampak dalam coronavirus ya. Medical industries juga termasuk salah satu area usaha yang tidak terdampak. Ingat ketika kemarin Eric Thohir melakukan rekrutmen besar-besaran untuk relawan COVID. Kenapa? Ya, karena kita lagi butuh mereka untuk merawat para penderita COVID saat ini. Jadi medical industries termasuk yang tidak terdampak oleh COVID. Nah, boleh move ke slide berikutnya? Nah, di rekrutmen apa yang dampaknya dengan COVID? Jadi rekrutmen sendiri pun tidak hanya perusahaan, rekrutmen itu juga terdampak oleh COVID. Jadi kita yang di rekrutmen kita mengalami hiring budget cut. Jadi karena budget perusahaan itu difokuskan ke hal-hal yang sifatnya core, otomatis kalau misalnya tidak core nih, kayak rekrutmen, itu juga budgetnya di cut. Mereka akan memilih firing instead of hiring. Seperti yang saya bilang tadi di slide pertama, ada 241 orang, 241 ribu orang nih yang sudah kena PHK. Dan dengan keadaan mereka harus firing orang, firing orang itu juga biaya ya teman-teman. Kita harus ngasih pesangon buat mereka. Jadi mereka akan memilih, yaudah karena kondisinya tidak menyenangkan, kita akan tidak hiring dulu. Terus juga ada high volume hiring, terutama yang pekerjaan-pekerjaan yang seperti kayak Erick Tohir kemarin tadi bilang. Dia membuka rekrutmen besar-besaran untuk relawan COVID. Itu juga salah satu yang challenge buat rekruter. Difficulties filling job. Jadi sekarang nih teman-teman, orang-orang itu tentnya mereka akan menunggu dulu. Mereka tidak akan berpindah. Mereka tidak akan resign dulu. Kenapa? Karena mereka ingin lihat situasi normal kembali, baru mereka pindah ke perusahaan baru. Karena itu perusahaan yang sekarang membuka pekerjaan pun, itu mereka agak susah nih untuk mencari talent yang akan bisa memenuhi job yang mereka tawarkan. Nah, sekarang juga yang lagi hit adalah rekrutmen digitization. Kenapa? Karena kita kan tidak mungkin ya ketemu face-to-face. Jadi, sekarang metode rekrutmen pun lebih beralih ke hal-hal yang sifatnya digital. Nanti saya akan bahas di yang selanjutnya. Oke, terus bisa ke yang selanjutnya. Nah, impact itu kandidat apa? Jadi, sekarang perusahaan itu, itu mainnya dua. Ada perusahaan yang hiring freeze, jadi sama sekali mereka tidak hire. Atau mereka akan hold until COVID. Holdnya ini macam-macam penyebabnya. Pertama, mungkin mereka akan lihat dulu apakah kondisi bisnis akan membaik setelah COVID. Yang kedua, karena mungkin ada salah satu requirement dalam rekrutmen proses mereka yang tidak bisa dilakukan ketika COVID. Misalnya nih, kalau Unilever, kita masih ada beberapa posisi yang kita hold dulu. Kenapa? Karena di Unilever, salah satu prasyaratnya adalah kandidat harus melakukan medical check-up. Kandidat harus lolos medical check-up sebelum bisa di hire di Unilever. Nah, dengan kondisi seperti ini, itu kan agak riski ya, teman-teman, untuk meminta orang sehat ke rumah sakit. Jangan-jangan nanti setelah pulang dari rumah sakit, bukannya tetap sehat malahan gara ketularan penyakit, gitu kan. Itu makanya kita akan hold dulu during COVID. Nah, kalau perusahaan itu masih membuka, maka itu only for critical position atau move to virtual assessment, gitu. Jadi, kalau yang teman-teman yang sudah apply ke perusahaan-perusahaan tapi belum dipanggil, teman-teman jangan kecil hati dulu, gitu ya. Sabar dulu, let's see sampai dengan COVID ini selesai, gitu. Atau teman-teman yang sudah dapat pekerjaan, tahan dulu, sabar kalau misalnya teman-teman mau pindah ke perusahaan lain, sabar dulu, tahan dulu, lihat sampai COVID ini selesai, gitu. Nah, ngomongin tentang virtual assessment, boleh move ke yang berikutnya? Basically sih saya slide-nya nggak begitu banyak dan kayaknya agak awkward kalau ngomong terus, gitu ya. Jadi, saya justru prefer kalau teman-teman banyak nanya nih daripada saya ngomong terus. Nah, ngomongin yang virtual assessment, teman-teman. Jadi, virtual assessment itu apa aja sih? Jadi, ada online test. Jadi, intinya segala sesuatu yang kita lakukan secara online atau secara virtual. Baik itu online test, online interview, atau video recording, gitu ya. Nah, online test ini biasanya akan menjadi saringan awal ketika teman-teman memasuki tahapan recruitment. Biasanya berkisar apa? Sama sebenarnya, sama face-to-face test. Online test itu biasanya berkisar antara aptitude test, personality test, atau skill set. Aptitude test itu kayak critical thinking, problem solving, terus kemudian ability to learn, terus an ability to digest and applying new info. Kalau personality test itu kayak, will the candidate will be comfortable for this role? Terus juga skill test itu tes yang berhubungan dengan function, ya. Terus juga selain online test, itu ada online interview. Jadi, kalau online interview teman-teman bisa manfaatkan zoom call, bisa manfaatkan MS team, atau juga video recording. Bedanya apa? Bedanya kalau online interview itu teman-teman, itu kan ada interaksi dua arah. Jadi, ada interviewer, teman-teman ditanya dengan set of questions, teman-teman jawab. Kalau video recording itu lebih ke satu arah. Jadi, teman-teman dapat pertanyaan, terus kemudian teman-teman jawab pertanyaannya itu, dan direkod. Acessor nanti kemudian akan mereview video yang diberikan teman-teman. Jadi, itu sifatnya hanya satu arah. Nah, apa sih persamaan sebenarnya antara tiga hal ini? Persamaannya satu, teman-teman. Dengan adanya virtual assessment itu, teman-teman itu hanya bisa menampilkan atau menjual diri teman-teman dalam waktu singkat. Karena kan nggak mungkin ya kita ngobrol cukup lama gitu, 30 menit interview, dua jam interview itu udah capek gitu kan. Jadi, kesempatan teman-teman untuk menjual diri itu nggak gampang. Karena itu, yang pertama key-nya apa? Key-nya itu is prepare. Untuk online test, sekarang teman-teman bisa searching deh. Online test apa yang banyak dipakai oleh perusahaan. Mereka juga biasanya menawarkan free demo. Jadi, teman-teman bisa coba dulu nih free demo untuk online test. Untuk online interview, yang penting teman-teman, biasanya ketika interview, itu pertanyaannya asesor atau pertanyaannya di interviewer itu nggak jauh-jauh kok. Teman-teman bisa searching di Google. Apa aja sih kira-kira pertanyaan yang akan ditanyain oleh interviewer. Yang penting teman-teman sudah siapkan jawabannya, sehingga ketika teman-teman interview, itu tidak butuh waktu lama untuk menggali jawaban dari teman-teman. Please always remember, start, situation, task, action, result. Kita nggak mau orang-orang yang hanya bilang, oh, I'm hard worker. Saya jujur. Saya perfectionist. Tapi teman-teman tidak punya story behind the claim. Jadi, selalu ingat kalau misalnya teman-teman claim itu dalam CV teman-teman, please prepare juga cerita apa yang mendukung. Kita mau lihat experience teman-teman, bukan mau lihat claim. Kalau claim, semua orang bisa claim. Makanya kalau misalnya teman-teman bilang, saya hard worker. Apa sih? Pilih situasi apa yang paling menunjukkan kalau teman-teman itu hard worker. Situasinya apa dulu. Kemudian di situasi itu, tasknya apa sih teman-teman? Apa sih yang diminta oleh teman-teman untuk mengerjakan? Terus kemudian, apa yang teman-teman lakukan, actionnya, sampai dengan apa resultnya? Pertanyaan itu tidak akan lari kemana-mana. Jadi, yang penting adalah kalian sudah siapkan contoh jawaban untuk masing-masing pertanyaan. Dan ini tidak bisa direplikasi teman-teman. Ini tidak bisa copy paste dari kandidat-kandidat yang lain. Setiap orang itu punya pengalaman hidup yang unik. Dan biasanya interviewer juga akan tahu kalau misalnya bohong. Karena kenapa? Karena kalau misalnya bohong itu hanya berlaku di kalimat pertama. Kalimat selanjutnya sudah tidak bisa bohong lagi. Nah, untuk video recording itu lebih menantang lagi. Kenapa? Karena teman-teman biasanya hanya punya waktu sedikit. Kalau di Unilever yang pernah kita lakukan untuk video recording itu, kandidat hanya diberikan waktu 3 menit untuk merekod jawabannya dalam bentuk video itu. Jadi, kalian punya waktu 3 menit untuk menjawab soal itu dalam bentuk video. Nah, challenge-nya itu teman-teman harus bisa berpikir cepat. Jadi, caranya gimana? Nah, caranya jangan gugup teman-teman. Karena kalau sudah gugup itu sudah hilang semuanya. Terus, biasanya video recording itu dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya lebih ke function. Jadi, pasti ada business case yang diselipkan dalam video recording. Jadi, saran saya kalau misalnya tesnya berbentuk video recording, itu banyak-banyaklah belajar mengenai function tersebut. Gitu. Nah, untuk di Unilever sendiri, saat ini yang kita buka, yang lagi buka nih sekarang teman-teman, bisa beralih ke yang selanjutnya. Nah, kita lagi buka UFLP application. Untuk tahun ini, UFLP application itu dibuka dalam 2 tahap teman-teman. Yang pertama, di bulan Februari, itu kita buka untuk human resource dan finance. Saat ini sudah dalam proses tinggal menunggu camp. Terus, juga yang lagi kita buka sekarang, itu ada buat go to market, sales marketing, atau supply chain. Dan supply chain maksudnya. Kalau anak teknik bisa kemana? Kalau anak teknik mah bisa kemana-mana gitu ya, kecuali finance. Karena kalau finance, biasanya bagirannya accounting. Anak teknik, kalau misalnya dia suka ngomong, suka persuasi sama orang, suka jualan, bisa ngelamar ke sales marketing. Kalau pengen tetap keteknikannya, bisa masuk supply chain. Jangan mengira kalau misalnya sales marketing hanya buat orang-orang yang backgroundnya sales. Atau yang orang-orang marketing gitu ya. Justru kalian, sebagai anak teknik, kalian punya keunggulan. Kenapa? Pertama, kalian sudah familiar with number. Jadi, kalau suruh ngitung itu cepat. Terus yang kedua, sebagai anak teknik, kalian terbiasa dengan segala sesuatu yang sifatnya data dan fakta. Kalian tidak terbiasa dengan asumsi. Dan analisa kalian pun kuat. Jadi, jangan gak pede ya teman-teman untuk ngelamar ke sales and marketing. Nah, untuk rekrutmen prosesnya, untuk human resource dan finance, mungkin teman-teman juga udah pernah dapet hints ya dari kakak-kak yang sebelumnya ya. Oke. Jadi, kalau Unilever nih biasanya mungkin juga teman-teman yang udah follow kami.unilever, sedikit banyak tahu tentang proses rekrutmen UFLP. Jadi, biasanya kan kita lakukan CV selection dulu. Ada application, ada CV selection. Setelah CV selection, kita lakukan networking. Networking itu face-to-face session gitu ya dengan Unilever leader. Nah, tapi karena tidak dimungkinkan adanya face-to-face session, untuk finance kita ubah menjadi virtual networking session. Jadi, kita kayak via aplikasi MS Team, itu aplikasinya Unilever. Ya, jadi di situ ada empat orang kandidat plus dua orang asesor, kita discussnya via virtual. Nah, nanti yang lolos kita punya set of questions, nanti yang lolos itu nanti baru kita undang ke CAM. Untuk human resource, kita lakukan online assessment untuk melihat apakah kandidat tersebut cocok di human resource atau tidak. Kandidat yang cocok itu nanti akan kita undang ke CAM. Tanggalnya kapan, kita masih tentatively di bulan Juni. Hopefully, Juni everything will going better ya. Jadi, kita bisa lakukan face-to-face selection. Kalau untuk go to market, kita masih melihat, kita lagi review teman-teman, karena kalau tahun lalu, itu go to market itu jadi setelah CV selection, kemudian ada networking, kemudian baru ke CAM. Cuma dengan keadaan COVID di mana kita tidak mungkin melakukan networking, kita sedang memikirkan assessment model apa yang bisa menggantikan ini. Untuk supply chain, supply tahun lalu ada online test, tetap kita adakan, karena kalau online test kan tidak masalah, tetap bisa kita lakukan. Terus kemudian untuk networking setelah online test, kalian yang sudah pas online test itu masuk ke networking, itu yang sedang kita cari cara assessment apa yang akan kita lakukan untuk meng-assess sebelum masuk ke CAM. Tapi jangan khawatir, kalau teman-teman pengen tahu hintnya, atau teman-teman pengen tahu prosesnya, nanti di akhir bulan ini akan kita paparkan di kami.unilever. Jadi, jangan lupa teman-teman, follow Instagram at kami.unilever. Jadi, judul webinar kali ini juga recruitment gitu ya, saya auto-hire gitu. Nah, saya buat slide ini, recruitment dari point of view talent advisor. Basically, mereka sama, tapi ada perbedaan-perbedaan yang mencolok dari recruitment dan talent advisor. Bisa dilihat di slide ini, saya buatkan ada tiga aja kriterianya. Yang pertama, general overview dulu, basically sama, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa mereka recruitment dan talent advisor itu fulfilling hiring manager's second position. Jadi, ada fakan position di unit tertentu. Recruitment and talent advisor doing the same thing exactly, itu untuk fulfill yang fakan. Finding the best talents in the market in the shortest amount of time. Secepat mungkin dan seterbaik mungkin kandidatnya untuk kita bawa ke organisasi. Itu persamaannya. Nah, tapi untuk di segi proses, di sini mulai dilihat perbedaan antara recruitment dan talent advisor. Di proses yang dilakukan oleh recruitment, itu basically transaksional. Transaksional dalam artian akan ditrigger, ditrigger lalu ada actionnya, actionnya akan deliver. Jadi, prosesnya sendiri dari sourcing to hiring. Kalau di talent advisor, itu lebih ke strategic partnership antara recruitment team, atau talent advisory team, dengan hiring managernya. Bagaimana strategic partnership-nya? Pastinya berlangsung sama di proses sourcing to hiring. Tapi ada yang membedakan, di sini talent advisor setiap yang, istilahnya, yang secara fungsinya melakukan recruitment, itu tidak hanya ditrigger oleh pemerintahan. Tapi harus juga memiliki understanding about the future needs. Jadi, kira-kira sekarang ini belum ada opening gitu misalnya, tapi kita bisa oversee, kita bisa foresee, kira-kira dua bulan lagi mungkin akan ada posisi ini yang terbuka. Nah, itu lewat mana? Kok bisa tahu dari strategic partnership, ya tadi, dari dengan hiring manager, ataupun dengan business partner, HR business partner. Beda-beda di setiap perusahaan, tapi yang saya share di sini adalah situasi di Unilever Indonesia. Yang ketiga, yang membedakan antara recruitment and talent advisor sama mendukung dengan poin yang kedua tadi adalah business accument. Kalau dilihat di sini, untuk istilah recruitment, business accument adalah strawberry on the shortcake. Jadi, cuma dressing-nya aja di atas. Good to have, nice to have, tapi nggak prioritize. Karena sifatnya transaksional, ditrigger dan silakan fulfill. Punya business accument, good. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa, gitu. Nah, being a talent advisor, kita itu adalah dohnya. Business accument itu dohnya. Itu adalah inti dari makanannya sendiri. Aduh, lagi puasa ngomongin makanan, mohon maaf ya. Jadi, itu dohnya. Itu, itulah priority-nya, gitu. Memang harus punya si business accument-nya ini. Lalu, orang talent advisor juga harus data-driven. Dan yang paling membedakan adalah dia harus market expertise. Kalau diklik sekali lagi, mungkin saya ada bulet-buletan di situ. Coba di next. Nah, market expertise. Ini yang paling urgent. Kenapa dibilang market expertise? Talent advisor berhubungan dengan market, market yang saya info di sini adalah, yang saya maksudkan adalah, talent market, situasi talent di luar organisasinya kita, dan tren yang terjadi di industri. Ini menarik banget. Nanti bisa kita bahas. Tapi mungkin lanjut dulu ke slide berikutnya. Kalau bicara tentang market, trennya itu apa sih sekarang? Ini saya pinjem slide-nya Mbak Indri sebelumnya. yang saat ini terjadi di market, itu hanya ada dua. Yang pertama, yang semasa pandemi COVID ini. Yang pertama adalah, dia hiring freeze, dia hold, karena situasi sangat menggoyang semua pihak, semua industri, semua negara bahkan, antara dia hiring freeze atau hold. Atau yang kedua, tetap hiring, tapi untuk critical-critical position. Apa yang disebut critical position? Itu adalah posisi-posisi core yang berhubungan langsung dengan pusat bisnis. Misalkan di manufacturer, pastinya tim supply chain-nya, atau banking, mungkin misalnya di financial service-nya, misalkan seperti itu. Posisi-posisi core. Bagaimana hubungannya dengan, bagaimana yang terjadi di Unilever Indonesia? Itu tadi kan yang terjadi di market. Yang terjadi di Unilever Indonesia, bagaimana kira-kira teman-teman? Nah, di Unilever Indonesia sendiri, kita punya talent kita itu ada dua jenis. Ada dua source. Yang pertama adalah internal talents, dan ada external talents. Saya coba ke external talents dulu, nanti kita kembali lagi ke situ ya. Di external talents ini, di sinilah kita, salah satunya mungkin dengan UFLP yang tadi Mbak Indri sudah sebutkan. Yang saat ini kita lakukan dari sisi talent advisor adalah kita build relationship dengan potential profile. Potential profile itu apa? Again, kembali lagi ke business acumen dari si talent advisor-nya sendiri. Dia harus foresee, harus tahu trend di market, bisnis secara jeneral seperti apa, kira-kira COVID ini pandemi-nya akan berapa lama, setelah pandemi-nya berakhir, kira-kira industri mana yang bisa naik lagi, bagaimana yang industri mana yang harus berubah, modify modelnya, talent-talent seperti apa yang kira-kira akan tersedia di pasar berapa bulan ke depan, di market berapa bulan ke depan, atau yang kita butuhkan saat ini. Seperti itu. Jadi, kita harus mapping lagi dari specific industry-nya. Untuk mapping specific industry itu gampang sih, teman-teman. Misalnya, kalau Unilever, saya bicara dari sisi talent advisor, point of view-nya talent advisor, specific industry, Unilever kita punya, kita adalah FMCG. Tadi kalau di info sama Arya di depan. FMCG, fast moving consumer goods, kita bisa lihat di, bisa Google juga, apa namanya, nama-nama company, ya FMCG. Kita bisa compare sebenarnya secara volume, secara complexity, capacity-nya, apa yang bisa di compare sama levelnya dengan Unilever. Baru di situ kita bisa lihat orang-orang yang above the surface itu siapa, yang bisa kita ambil sebagai potential profile, yang kita bisa build relationship dengan mereka. Lalu yang kedua, bisa dari specific technical skill. Ini relate juga tadi yang dibilang sama Mbak Indri dan teman-teman. Harus tahu dari sekarang, teman-teman semua, harus tahu dari sekarang, you have to build your own awareness gitu, untuk yourself. Jadi misalnya, pasti mungkin, kalau di sini, di sini, fakultas teknik, saya nggak tahu ya, kalau ada beberapa yang join, tapi bukan dari fakultas teknik, tapi basically, teknik itu banyak. tapi yang core-nya, function-nya, di luar, misalnya satu teknik mesin mungkin, yang satu teknik metalurgi, dan lain-lain, tapi punya core yang sama, yang tadi Mbak Indri sudah sebutkan, yang pertama, numerical thinking, analytical thinking. Itu teman-teman sudah punya, sudah terbiasa selama 4 tahun, 5 tahun kuliah. Jadi ini, di specific technical skill ini, itulah yang di map oleh talent advisor, atau company dalam hal ini, apa sebenarnya yang dijual. Jadi teman-teman bisa, buat, di background-nya adalah, seperti Mbak Indri bilang tadi, dari teknik, tapi join-nya ke marketing. Bukan mengurangi value, tapi di situ yang diambil adalah, technical skill-nya, teman-teman sekalian, yang analisanya, market, analisanya, yang terbiasa dengan research, terbiasa dengan, menganalisa numerical, itu yang kita ambil. Dan pastinya, orang-orang yang seperti itu, profile-profile yang seperti itu, yang bisa, boost, function, yang membutuhkan, technical tersebut. Misalnya, marketing, dengan market research, dan lain-lainnya. Lalu, specific exposure, for example, ini juga penting, untuk teman-teman ketahui, bahwa, misalnya, kita berorganisasi, pastinya ada nilai-nilai, yang kita internalize juga. Jadi misalnya, saya paling senang banget, kalau lihat CV itu penuh, di organisational experience-nya. Karena, tidak hanya untuk di education, mereka get something, yang keluarnya di ijasa, dan juga dapat personal experience, tapi waktu dapat exposure, misalnya di internship, that's why ada di kampus-kampus, kan ada TKL, dan lain-lain ya. Itu, kita juga dapat exposure, misalnya, tahu cara kerja perusahaan, kayak gimana, tahu culture di luarnya, seperti apa, dan lain-lain. Kita akan balik ke sini. Saya akan lompat dulu, ke internal talents. Nah, dari external talents tadi, kita startnya kan dari UFLP ya, teman-teman. Kalau pinjam tadi, kalau continuity dari, share sebelumnya dari Mbak Indri. Dari UFLP, begitu sudah join dengan, Unilever sendiri, kita punya program namanya FLEX. FLEX ini adalah redeployment. Oke. FLEX ini adalah redeployment. Artinya, begitu teman-teman join dengan Unilever, basically, karirnya nggak akan stuck. Kita akan buat, talent market sendiri, untuk internal Unilever. Nanti sebelum saya jelaskan, mungkin bisa dibantu, videonya bisa di-play. dulu. Kita sama-sama nonton ya. COVID-19. Ini masalah global. Tolong tinggal di rumah, kami minta. Selamat datang, semua. Milihan orang masih menuju ke pekerjaan. 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 Terima kasih. Oke, thank you. Semoga tadi videonya bisa dilihat, ditonton dengan clear ya. Nah, itu untuk internal talents tadi. External tadi kita ambil talents yang potensial, yang above the surface itu untuk kita bawa ke internal organisasinya Unilever. Dan begitu masuk ke Unilever, itu akan di-redeploy. Maksudnya kita akan pasti punya main job-nya, tapi akan selalu ada flex tools ini, ada di Unahub, kalau itu intranetnya kita, itu akan tersedia selalu di situ. Untuk teman-teman berkontribusi, kalau tadi dilihat tagline-nya terakhirnya adalah, raise a hand if you need help, lend a hand if you can help. Jadi, waktu misalnya, waktu pandemi COVID yang seperti ini, ada beberapa proyek yang tiba-tiba jadi urgent misalnya, kalau tadi sempat disebutkan, apa namanya yang salah satu shipping, shipping industry itu sangat berkembang saat ini, itu juga termasuk dengan e-commerce. distribusi lah ya. Nah, Unilever sendiri punya e-commerce. So, kita juga lagi boosting our pace juga di situ. Nah, di flex ini, itu kesempatan untuk orang yang membutuhkan, atau manager-manager, atau siapapun, basically yang butuh bantuan untuk main job-nya, untuk posting di flex, dan info selling, apa selling point dari proyek ini. Kalau you involve this project, gitu, in this project, kamu bisa dapat exposure apa aja, tambahan technical skill-nya apa aja. Balik lagi yang tadi ya, technical skill-nya apa aja, exposure-nya apa aja. Jadi, orang atau kandidat atau employee yang sudah ada, bisa lihat flex project itu, dan mereka bisa apply. Basically, mereka bisa punya main job, dan juga part-time job. part-time job. Redeployment, upscaling, menambah skill. Seperti itu. Inilah yang akan menjadi exposure juga nanti di-present. Dan ini udah berlangsung, udah beberapa tahun, terlebih untuk di masa COVID ini, ini sangat, ini menjadi tools yang sangat penting untuk Unilever Indonesia. Di tools ini, kita punya kesempatan tidak hanya menambah pengetahuan tentang function lain, teknikal skill lain, misalkan saya di HR, saya membantu marketing, tidak hanya itu, tapi saya juga bisa membantu, saya di HR, saya bisa bantu HR di, misalkan di London, di UK, di headquarter, memungkinkan. Atau mungkin, sebaliknya, orang Thailand, misalnya, membantu kita di sini, project supply chain, itu sangat memungkinkan. Itu di-flex. Kuncinya apa? itu adalah kita punya technical skill, kita punya exposure, specific exposure yang sama. Point of view-nya sama. Nah, kita harus speaking the same language. Sebagai employee atau kandidat, itu harus speaking the same language dengan talent advisor-nya, sebagai, ya, talent advisor, sebagai organisasinya. Speaking the same language, gimana? Lihat lagi yang pertama. talent advisor itu pasti akan mengikuti trend market. Mereka akan foresee kebutuhan di market. Jadi, saya sarankan untuk teman-teman, mahasiswa tingkat akhir, atau mungkin fresh graduates, atau yang baru bekerja 1-2 tahun, juga belajar untuk melengkapi, memperlengkapi dirinya, business of human-nya juga harus ditambah, foresee ke depannya, itu butuh seperti apa sih di market. Lalu, slide terakhir mungkin, Nah, balik ke title awal, how to hit the auto hire. Saya sih expect-nya nanti kalau semua COVID ini berlalu, teman-teman bisa lancar dalam proses pencarian pekerjaannya, apply UFLP Unilever, jadi kita bisa ketemu dan kita bisa redeploy, bisa upscaling bareng-bareng. Tapi saat ini, di masa teman-teman mungkin masih mencari, membangun self-awareness-nya sendiri, apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman nggak mau, ini silakan dilakukan. Yang pertama, project your future. Apa yang, kalau mungkin ada yang pernah interview dan ditanya, kamu bisa gambarin nggak diri kamu nanti 5 tahun lagi? Itu basically untuk melihat bahwa, can you project your future? Apakah teman-teman mempersiapkan diri untuk, apa namanya, nourish your skill gitu sampai ke sana, atau enggak? Basically, kalau orang hanya happy go lucky, mereka tidak akan prepare secara technical. Mereka akan melihat ada opportunity, ada opportunity, mereka dive in. Tapi nggak memperlengkapi exposure-nya, technical skill-nya seperti yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, CV itu your selling platform. Jadi ceritakan dengan singkat, padat, bahasa profesional, CV teman-teman semua. Tadi saya bilang kan, saya suka CV yang penuh gitu, sebagai talent advisor, tapi bukan penuh karena deskriptif. Harus ada kontennya. Lalu yang ketiga, be conscious about yourself, and be able to promote yourself. Satu, satu kata-kata dari, saya lupa author-nya siapa, tapi dibilang, your words, your words create your world. Jadi kata-kata teman-teman itu yang akan mengkreasikan dunia teman-teman. Jadi ini, ini kita semua. Saya rasa itu, selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.